Kepulauan asap berwarna hitam ini mencuri perhatian warga setelah muncul semakin banyak dari jendela lantai 3 di sebuah ruko di Jalan Sutoy S. Bancarmasin pada Kamis petang. Curiga telah terjadi kebakaran, warga yang melihat asap tepat dari seberang jalan langsung memberitahu warga sekitar dan penghuni ruko asal Kepulauan asap. Sontak penghuni ruko terlihat panik lantaran Kepulauan asap semakin menebal. Mengetahui informasi tersebut, penghuni langsung menuju sumber asap dan menemui asal asap dari kasur yang terbakar akibat puntung rokok dan memadamkannya. Penghuni ruko menyatakan terima kasih pada saksi mata yang memperingatkan sebelum terjadinya kebakaran hebat. Ya tadi awalnya kan lagi duduk santai sama temen-temen, tiba-tiba ada asap dikeluar dari rantai 3 gitu kan. Terus sempat tanya juga sih ke orang-orang itu memang sudah biasa ada asap gitu. Terus ternyata kata warga gak pernah asap. Terus ternyata kata warga yang bergerak untuk memberitakan temen-temen pemadam. Meski api tersempat membesar, pemadam tetap tiba di lokasi tak lama setelah menerima laporan. Kejadian ini sempat membuat geger warga sebab lokasinya berada di pusat kota Bancermasin.